Halo, selamat datang kembali di channel saya Sekarang udah ada babynya Kemarin belum ada babynya Alhamdulillah Ini pertama kalinya bikin vlog sama suami Sama anak aku juga Welcome to my channel Di Fitrinet Anissa Mama aku nih Ini siapa namanya nih? Namanya Esa Halo Saya apa dong? Lihat papanya serius banget Jadi disini ceritanya mau Nyeritain waktu Itu Esa lahir Jadi waktu itu tanggal 25 Juli ya 25 Juli Eh Tanggal 25 Juli itu pas hari Kamis pagi Itu aku pecah ketuban Dan itu rembes banyak banget Pas itu lagi ngapain Abis nonton film India Lagi anak-anak nonton film India Itu pagi-pagi inget banget jam 8 pagi Itu untungnya suami aku belum berangkat kerja Masih dirumah Terus tiba-tiba kayak ada yang ngalir gitu Kirain keputihan kan Biasanya kan keputihan suka ada yang ngalir gitu kan Udah bilang Tau ya pas bangun Itu udah langsung banyak banget Keluar air tuban Terus kita langsung buru-buru ya Langsung ke klinik Jadi ke bidan Ada bidan dekat rumah Klinik Eang Ani ya Ya Oh ngantuk Tuk anak-anak Terus disitu juga Ternyata pas udah datang ke klinik Dicek Baru Eh Baru pembukaan kedua Isin Baru pembukaan Itu baru pembukaan kedua Jadi masih lama banget Jadi nunggu pembukaan kompet itu hampir 20 jam 20 jam 20 jam 20 jam Dan itu Pas pagi ke siang itu Masih Tau ketawa Masih pesan makanan ya Masih pesan makanan Segala macem Masih bisa tidur siang juga Terus akhirnya pas Mula-mula kontraksi itu malam sekitar Jam 8 jam 9 ke atas Udah mulai sedikit kontraksi Udah ber 10 menitan deh 10 menitan atau 20 menitan gitu deh Abis itu Pas jam 7 tuh sempet di cek sama Bidan ya Mula Bidan ternyata baru pembukaan ketiga Itu jam 7 malam Pas jam 7 malamnya Kan datangnya itu jam 8 pagi Jam 7 malam Itu masih pembukaan ketiga Terus akhirnya Karena kan pecak tuban itu Nggak bisa di cek setiap saat Jadi ceknya itu per 4 jam sekali Terus akhirnya baru ngecek lagi Itu sekitar jam berapa ya Jam 12 ya Jam 12 ya Cek apa setengah 2 ya Jam 12 Jam 12 terus setengah 2 ya Terus jam 12 lu ngecek Udah pembukaan ke 5 apa Ke 7 gitu Eh ke 5 kalau nggak salah Terus pas jam setengah 2 Udah rasanya udah bener-bener Sakit banget Bukan sakit Nikmat banget rasanya Itu bener-bener nikmat banget Iya Karena nggak boleh bilang sakit Sama bidannya Jadi harus bilang nikmat ya Terus itu jam setengah 2 Dari jam 12 Ke setengah 2 tuh rasanya udah Nyut-nyutan Udah Udah per 5 menit sekali deh Itu setiap baru mau meren Langsung bangun Langsung bangun Terus bangunin dia juga Akhirnya dipiksa lagi Udah pembukaan ke 7 Pas jam setengah 2 Setengah 2 pembukaan ke 7 Nah terusnya Itu pembukaan komplit jam setengah 5 Setengah 5 Setengah 5 ya bener-bener Jam 4.25 4.25 Ya Itu jam 4.25 itu udah pembukaan komplit Terus langsung ditanganin sama bidangnya Itu cepet banget Pas pembukaan komplit itu Jam kalau nggak salah jam 4.25 4.25 apa? 4.25 4.25 deh kalau nggak salah 4.25 terus Jam 4.51 ya? 4.51 4.51 dia udah lahir Itu kalau nggak salah aku Ngedennya sampai 4 kali 4 kali ngeden Alhamdulillah Persahirannya berjalan dengan normal Lancar juga Lancar juga untuk persahirannya Ya Nggak sampai setengah jam dia udah keluar Terus Dan Alhamdulillah Cuma dapet 4 jahitan Itu rasanya luar biasa Terus 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 Semuanya lancar Terus Terus Sekarang juga Anak aku udah umur 1 bulan lebih 1 bulan setengah Nah Terus 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 1 sore 1 sore 1 sore udah pulang Kaya gitu Dan enaknya kalau di Klinik aku di bidan aku itu Diajarin Semuanya Jadi Dapet Materi juga untuk ASI, kan aku IMD juga pas disana tuh IMD juga terus disana dia kasih tau juga nih materi untuk ASI nya, gimana cara-caranya penyempanannya, segala macam terus juga diajarin juga cara mandinya dipraktekin gitu jadi pas pertama bidannya dulu yang mandiin, terus keduanya baru aku yang mandiin gitu pagi sama bidan, sorenya aku yang mandiin kayak gitu, jadi enaknya buat kayak ibu baru kayak aku gini jadi enggak kagok, jadi kita tau harus ngapain jadi kita tau mandinya tuh gimana, karena kebetulan aku ngurus ASI, anak aku ini sendiri jadi enggak dibanti maksudnya mamaku kan jauh terus mamam bertuah aku juga ada kesibukan lain, jadi aku harus mandiin ASI sendiri kayak gitu dan emang bener-bener perjuangan luar biasa pas dia lahir mah enggak berasa apa-apa maksudnya enak gitu udah cuma pas yang dijahitnya itu yang bener-bener dasyat dan tanpa dibius ya tanpa dibius udah ini si ASI itu dia lahir beratnya 3,3 dan panjangnya itu 51 cm kayak gitu aku juga mau ngasih tips juga kalau buat ibu hamil biasanya tuh darahnya suka rendah HB-nya, HB-nya suka rendah aku termasuk HB yang rendah terus di sama bidan tuh disaranin buat makan apa namanya sari pati ati ati ayam terus aku minum konsumsi sari kurma juga buah kurma juga sering banyak makan sayuran jadi aku tiap hari masak bayam tiap hari hampir tiap hari masak bayam itu kalau nggak bayam daun katuk pasti aku masak dan Alhamdulillah ASI aku tuh udah keluar dari usia 9 bulan kalau nggak salah deh 33 minggu itu ASI aku udah keluar gitu karena dari bidan juga dikasih obat pelancar ASI sih kayak gitu terus juga tipsnya mungkin ya buat pada saat melahirkan itu bener-bener support dari suami itu sangat ngebantu banget sumpah deh bener-bener gimana ya jadi harus saling support lah suaminya juga harus ngebantu di satu sisi kita kan yang perempuan ngerasainnya kontraksi gelombang-gelombang cinta yang amat luar biasa dan itu kalau misalnya nggak dibantu sama suami aku aku nggak tahu rasanya kayak gimana jadi bener-bener suami aku dampingin di samping aku terus juga aku dari awal selalu bilang ke suami aku gini nanti kan pas lahiran pasti aku nggak akan denger suara orang maksudnya karena udah ngerasain rasa ngilu-ngilu gitu kan jadi pasti aku nggak bakal fokus dalam suara orang jadi kalau bisa nanti kamu bantuin aku dengan atur nafas tapi kamu praktekin praktekin atur nafasnya jadi pada saat aku kontraksi itu aku cuma ngeliat muka suami aku jadi suami aku tuh udah ngasih tahu ngomong sambil praktekin saling nafas buang nafas kayak gitu jadi aku bener-bener fokus sama dia dan alhamdulillah itu ngebantu banget dari pas kontraksi sampai melahirkan itu bener-bener dia ngedampingin aku di samping aku dan ngasih apa ngepraktekin yang aku kasih tahu gitu dan termasuk orang yang sabar juga itu bener-bener dari dari jam 12 sampai jam 5 itu bener-bener kita nggak bisa tidur karena udah bener-bener ngerasain kontraksi hampir per 5 menit 5 menit 5 menit deh nggak salah gitu deh kayak gitu dan alhamdulillah bener-bener bersyukur banget anakku udah lahir tunggu-tunggu udah lahir sehat normal nggak ada masalah nggak ada kendala kayak gitu sebelumnya waktu USG itu waktu 30 37 37 minggu itu aku sempat USG karena penasaran karena kan belum melihat wajah anak aku dengan detail itu dikasih tahu sama dokter katanya berat badan janin aku itu cuma 2,6 tapi itu termasuk normal karena masih di atas 2,5 kayak gitu eh ternyata pas lahir beratnya menjadi 3,3 alhamdulillah banget nah itu disitu dalam waktu seminggu kan aku 38 minggu tuh udah lahir itu dalam seminggu tuh aku bener-bener makan yang manis-manis kayak coklat, es krim kayak gitu tuh juga ngebantu buat bikin berat badan janin coklat, es krim terus juga aku minum shake juga yang dari Herbalife itu juga bagus banget buat ngebantu aku terus aku selama ini minum obat dari bidan tapi sebelum dari bidan aku juga konsumsi black morris itu juga bagus sih buat ibu hamil dan ibu menyesui ya sampai sekarang aku juga masih minum black morris kayak gitu itu aja sih paling ya hmm alagi ya terus buat ibu hamil itu juga bagus konsumsi kelapa hijau jadi waktu aku 7 bulan ke atas tuh aku udah sering minum kelapa hijau dan sehari sebelum aku pecah ketuban itu karena itu hari kamis nah rabu malamnya itu padahal aku baru banget minta beliin kelapa hijau dan suami aku beliin kelapa hijau pas aku minum ini karena kan rasanya agak beda gitu karena aku sering minum kelapa hijau pas nyobain yang ini yang pas rabu malam itu kelapa hijau itu agak-agak asin-asin gitu ya bener gak sih kamu nyobain juga kan ya iya jadi suami aku juga nyobain kan aku bilang kok ini rasanya aneh deh kayak asin gitu terus aku suruh cobain dia dan dia bilang iya nih agak asin aku bilang ini kelapa hijau dari buahnya atau gimana kata dia baru baru dibuka kok sama abangnya dan terlihat emang rasanya agak aneh gitu nah tau-taunya pas pagi udah pecah ketubannya itu ya mungkin sih gak ngefek dari situ sih cuma karena kebetulan aja pas itu beli kelapa hijau nya rasanya agak asin kayak gitu itu bagus sih minum kelapa hijau pas lahir itu si Esal anak aku ini bersih putih bersih nanti aku insert fotonya Esal ya waktu pas baru lahir kayak gimana itu bener-bener bersih dan itu bagus buat dikonsumsi jadi aku saranin minum itu sih dan bikin air ketuban itu jadi banyak juga karena kan waktu aku ketubannya itu udah pecah eh udah pecah udah rembes rembes banyak banget sampai malam hari itu sampai mau melahirkan itu masih banjir ketubannya dan tapi alhamdulillah pas udah lahir pas dicek sama bidan itu masih ada sisa air ketubannya makanya alhamdulillah banget padahal waktu itu udah worry banget aduh gimana nih ya kalau air ketuban aku habis kayak gitu tapi alhamdulillah ternyata air ketubannya cukup gitu ya lah aku udah gede banget sekarang ini baru satu bulan setengah tapi udah kayak umur tiga bulan kayak gitu sih terus yang pasti banyak berdoa pada saat persalinan aku tuh sampai bawa VDR gitu loh buat baca-baca doa karena kan pasti kalau udah ngerasain sakit kadang kita suka lupa gitu nah itu baca doa-doa itu buat biar kita gak fokus ke rasa nyerinya itu maksudnya biar kita bisa membuat pengalihan juga kayak gitu yang pasti buat para suami suami baru kalian harus bantu istri kalian nih ya karena itu bener-bener harus support dari suami itu penting banget nomor satu nomor satu support dari suami itu aja sih palingan eh anteng nih abis mimi ya sekarang berat badan esal ini anak aku udah udah mau 5 kilo kali ya soalnya terakhir waktu nimbang 4,8 terus sekarang belum nimbang lagi nanti mau nimbang kayaknya sih udah lumayan nambah berat badannya dan ini anak aku itu termasuk anak yang kuat nyusunya dia perempuan tapi nyusunya kuat banget kadang kan anak bayi ada waktu itu barengan sama aku juga lahirnya dia Jumat juga tapi Jumat sore aku nanya sama dia anaknya tidur mulu malahan jadi jarang nyusunya jarang tapi ini kebaikan esal ini dulu waktu kecilnya malah sering nyusu dia jadi tanpa kita bangunin 1 jam setengah tuh dia biasanya udah bangun udah bangun sendiri minta susu makanya pas waktu kan seminggu ya seminggu dari lahiran kontrol lagi ya kita ya seminggu ya seminggu dari lahiran tuh kan kontrol ke klinik gitu dia lahir 3,3 terus pas ditimbang beratnya udah nambah jadi 3,9 3,6 3,6 ya terus beratnya udah nambah jadi 3,6 nah itu dalam seminggu nah itu alhamdulillah banget gitu terus yang turun dia naik jadi ada yang sebelah anakku tuh bilang anaknya malah badannya turun dari 3 3 kilo jadi 2,9 tapi anak aku alhamdulillahnya naik dari 3,3 ke 3,6 nah terus kata dokter anaknya dokternya bilang ini anak keberapa anak pertama aku jawab gitu kan loh ini bagus terus apa namanya karena berat badannya nambah gitu berarti termasuk asinya cocok sama bayi karena ada yang memang yang berat badan bayinya malah menyusut ya itu tergantung dari asi kayaknya si cocok-cocokan gitu sih yang kata si dokternya ya eh cocokan kayak gitu makanya alhamdulillah terus juga asi aku juga lancar karena itu karena sering konsumsi daun katuk aku waktu dia udah lahir juga tetap masih makan sayur daun katuk disayur aja kalau misalnya di juice kan kayaknya kurang kurang enak jadi disayur aja dimakan udah bener-bener sih emang nafsu makan emang agak kurang cuma tetap harus makan karena apa karena kita akan ngasih makan ke bayi kita juga gitu jadi mikirnya apa yang kita makan pasti buat baby kita juga gitu minuman kalsi terus aku juga minum ini asi booster itu namanya kalsi ini kalau misalnya buat para ibu menyusui kalau emang butuh asi booster kalian bisa searching aja namanya kalsi itu ada di e-commerce udah banyak kok kalsi sebenarnya banyak sih asi apa namanya asi booster tuh banyak macem-macem cuma kalau aku waktu itu direkomendasin sama bidannya yang kalsi itu minuman gubuk coklat gitu rasa gula aren dan itu termasuk enak minumannya gak yang kan kadang ada yang gak enak gitu ya kalau minuman buat asi booster tapi ini enak dan itu cocok sama aku sih itu aja sebelum sebelumnya itu sebelum esal lahir ya aku tuh udah sempet mau bikin vlog vlog buat kayak perlengkapan baby terus kayak pengen ceritain dia waktu mau ceritain waktu aku hamil muda kayak gimana gitu eh ternyata dia udah lahir duluan dong belum sempet di upload videonya tapi dia udah lahir duluan dan karena udah rempong ya maksudnya udah aku udah sibuk main sama si esal jadi aku udah gak sempet lagi upload videonya ngantuk ya dia ngantuk ya dia jadi kalau esal ini emang masih suka bangun malem sih namanya bayi ya karena kalau bayi kan biasanya gitu ya dari kalau malem itu udah kayak pagi buat dia pagi itu udah kayak malem jadi emang harus kuat-kuat sih kuat buat begadang tapi kalau aku menyiasatinya esal ini alhamdulillah dia itu bisa minum dari dari nenen maksudnya dari PD bisa terus kayak DBF bisa terus dari botol juga bisa alhamdulillahnya jadi aku siasatinya gini kadang aku udah pompa jadi udah siapin asli perah di botol gitu nanti biasanya suami aku jagain dia nih misalnya dari jam 11 sampai jam 2 nanti jam 2 itu aku giliran aku aku bangun biasanya jadi mens ya hatinya kayak gitu aku dari nanti esal jam 2 sampai biasanya sampai subuh tuh sama aku nah kalau misalnya malem biar biar ibu tuh gak terlalu capek gitu maksudnya biar kitanya gak terlalu capek jadi kita juga butuh istirahat jangan sampai gak istirahat sama sekali gitu jadi aku selalu shifting sama suami aku jadi suami aku jaga duluan nanti sampai jam 2 pagi itu baru geliran aku kayak gitu jadi ada waktu kita juga buat istirahat nah makanya itu yang tadi aku bilang support suami itu sangat sangat dibutuhkan karena apa buat kita juga buat baby kita juga kayak gitu karena kalau misalnya kitanya kurang tidur otomatis nanti jatuhnya bisa stress dan itu bisa mempengaruhi asih kita gitu jadi asih itu sebenarnya dari apa yang kita konsumsi sama dari mood kita juga jadi kita harus selalu happy gitu kalau kita happy pasti asih yang dihasilkan lebih banyak kayak gitu sih kalau yang aku rasain ya jadi kayak gitu pokoknya di di enak-enakin aja lah walaupun kata orang ini lah itu lah itu lah aduh banyak banget omongan segala macem ya kitanya harus strong harus kuat yang penting kita tahu kondisi anak kita sih gitu aja jangan sampai dia kayak kekurangan minum atau apa banyak juga sih aku kan gabung di grup juga ada grup kayak khusus untuk ibu hamil sama yang udah punya anak gitu jadi kadang aku suka nanya kesitu juga terus banyak juga temen-temen yang sharing ada juga sih beberapa yang misalnya asihnya gak keluar kayak gitu sebenarnya sih aku khawatir juga sih waktu pertama waktu hari pertama sampai hari ketiga tuh asih aku dikit banget asihnya dikit banget sampai aku aduh gimana ya nih kalau asihnya gak keluar aduh ternyata aku diinformasikan sama abie dan aku dia bilang emang dia bilang emang wajar kalau misalnya asihnya masih sedikit karena bayi itu ketika baru lahir lambungnya tuh masih kecil lambungnya masih kecil banget jadi dia gak banyak gak banyak minum asih gitu karena lambungnya masih kecil nah jadi waktu hari pertama sampai hari ketiga tuh asih aku seret banget dikit banget tapi dari situ aku tetep pompa tetep rajin pompa emang karena disaraninnya gitu kalau bisa pompa dua jam sekali kayak gitu aku tetep pompa aja biarpun cuma sedikit aku pompa aja kadang sampai malam aku pompa tapi alhamdulillah setelah itu itu udah mulai lancar lagi udah langsung lancar udah mulai banyak gitu mungkin karena babynya udah lambungnya kan nanti kan lalu-lalu dari kecil tuh dia akan bertambah 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 nah itu disitu asih kita juga akan ikut bertambah banyak karena sering rajin dipompa terus juga sering nyusuin babynya kayak gitu di informasinya dikasih taunya semakin eh dikasih taunya tuh kalau misalnya apa yang asih kita keluarin misalnya 40 mili nanti pasti besoknya tuh akan bertambah lagi bertambah lagi kayak gitu bertambah banyak jadi semakin kita rajin asihnya akan semakin lebih banyak kayak gitu ntar kalau buat mungkin buat informasi kayak gimana gimana bisa searching aja atau enggak cari tau nih karena aku dari waktu hamil udah cari tau kayak misalnya asih tuh gimana terus juga cari tau kayak konsumsi yang bagus buat bayi apa tips-tipsnya apa kayak gitu sering rajin-rajin browsing aja sih karena kan ibaratnya aku dirumah sendiri ya kan waktu itu jadi aku udah berhenti kerja jadi dirumah bener-bener sendiri jadi aku cari informasinya dari handphone googling youtube segala macem itu banyak banget informasi yang aku belum tau jadi tau oh oh gini oh gini oh gini jadi gak bikin kita worry juga sih kayak gitu karena udah baca-baca sebelumnya terus juga macem-macem sih sebenarnya dari waktu dari sebelum aku melahirkan itu udah banyak kayak hipnoberting itu apa terus kayak senam hamil kayak gitu aku treatment-in itu apa ngejalanin itu semua gitu maksudnya kayak senam hamil kayak gitu walaupun jarang tapi seenggaknya harus ngejalanin karena apa itu buat latihan fisik sih gitu terus paling tips tambahan dari aku waktu sebelum aku melahirkan itu aku sempet minum madu sama telur ayam kampung ya sama telur ayam kampung sebenarnya sih kalau menurut dokter itu gak boleh minum minum apa telur ayam kampung mentah gitu yang kuningnya doang itu sebenarnya gak boleh tapi itu sebenarnya bagus buat stamina kita gitu jadi mikirnya jangan yang aneh-aneh mikirnya positif aja itu buat stamina kita jadi aku minum itu kuning telur itu satu butir campur madu nah terus malamnya jam jam setengah dua jam setengah tiga itu aku minum madunya doang minum madu karena kan aku makan kurma tuh udah kayak gak mau masuk gitu karena udah ngerasain gelombang-gelombang cinta itu jadi makan kurma tuh gak mau cuma makan segit doang udah gak mau jadi akhirnya aku apa minumin madu aja minumin madu dan tuh alhamdulillah itu gak bantu buat kita juga biar perutnya tuh gak kosong sih kayak gitu loh itu aja sih palingan sharingnya mungkin kalau ibu-ibu yang lain ada informasi yang lebih penting atau ada masukan atau saran apa buat nanti para calon ibu baru atau yang mungkin buat yang sedang melahirkan bisa mau ditambahin komen aja langsung di bawah sini ya jangan lupa subscribe juga nanti next aku akan buat video lagi main sama Esal ya oke thank you for watching see you in next video bye-bye Esal bye-bye Sinsap ngga gimana apa-apanya udah manggil-manggil ya oke deh bye selamat menikmati